Halo semuanya, ketemu lagi The Conor Fun di Campy Batman Hari ini aku akan nge-boxing dan juga nge-review singkat Satu buah raket jadul atau bisa disebut raket legend yang pernah dipakai oleh Kento Momota Yaitu Yonex Astroch 9 Secara bentuk dan rupa atau secara desain warna raket ini mirip sekali dengan Yonex Astroch 99 Pro yang Cherry Sunburst Jadi buat kalian penasaran dengan hasil unboxingku atau review singkatku mengenai raket Astroch 9 ini Kalian wajib nonton video ini dari awal sampai akhir Dan jangan di-skip dan buat kalian yang barusan hari di channel KMP Batman ini seperti biasa Langsung aja tekan tombol subscribe Subscribe dan subscribe karena subscribe itu gratis Dan buat kalian yang merasa kalau channel ini bermanfaat Dan kalian mau support channel KMP Batman ini biar makin berkembang lagi Kalian boleh aktifkan lonceng notifikasinya Agar kalian gak ketinggalan ketika aku upload video baru seputar hobi Batman Oke teman-teman, kita selanjutnya masuk ke unboxing time Let's go! Di depan gue ini sudah ada satu buah raket yang akan ku review di video kali ini yaitu Yonex Astroch 9 Pasti kalian bertanya-tanya mengapa aku pilih raket yang super jadul ini sebagai kontenku kali ini Dikarenakan banyak sekali subscriber yang sudah menggunakan raket Astroch 9 Dan mereka jujur aja puas menggunakan raket ini Walaupun raket ini made in Taiwan Tapi yang mereka rasakan raket ini bisa dijadikan raket high-end killer Dikarenakan raket ini adalah raket yang pertama dari Yonex Yang dibuat kaku tapi versi murahnya Jadi buat kalian yang penasaran, kalian wajib pantengin terus channel KMP Batman Karena di next konten kita akan bahas raket ini bersama-sama Jadi di kontenku kali ini kita akan unboxing atau bicara secara speknya aja untuk raket Astroch 9 ini Oke kita akan bahas bahan material yang digunakan di raket ini Untuk bahan material yang digunakan di raket ini Dari soft sampai ke frame raket ini sudah menggunakan high modus graphic Dan untuk teknologi yang ada pada raket ini adalah Nano Maze Neo ada disematkan di bagian soft raket ini Nano Maze Neo adalah teknologi andalan nomor 2 dari Yonex setelah NAMD Jadi biasanya Nano Maze Neo itu disematkan di raket made in Taiwan Atau raket kelas mid-endnya saja Jadi tujuan dari Nano Maze Neo adalah untuk meningkatkan tingkat fleksibiliti pada soft raket ini Sehingga soft raket ini dapat melontarkan atau memberikan power tambahan Ketika kita melakukan pukulan-pukulan keras terutama smash Oke jadi teknologi yang ada pada raket ini Pertama Nano Maze Neo dan di bagian frame raket ini ada Rotational Generator System yang ada pada frame raket ini Yang bertujuan biar kita bisa melakukan pukulan smash peruntun Menggunakan raket Astroch 9 ini Jadi untuk teknologi ada Nano Maze Neo Ada Rotational Generator System Dan untuk material sudah menggunakan high modus graphic Jadi mungkin cukup sekian untuk bahan material dan teknologi Kita bahas ke poin pertama yaitu harga raket ini Oke untuk harga raket ini dulunya pernah dibanderol di bawah 1 juta Namun sekarang dikandangkan raket ini sudah mulai langka Namun walaupun dia langka raket ini masih banyak sekali orang cari-cari Dan disini sekarang aku beli raket ini dibanderol di kisaran 1 juta 100 ribu rupiah Jadi buat kalian yang membeli raket ini aku akan kasih link pembeliannya di kota deskripsi Kalian bisa langsung klik aja Oke kita bahas ke poin selanjutnya yaitu berat Untuk berat ada varian 4U, ada varian 3U seperti biasa pada raket Yonex pada umumnya Jadi disini aku pilih varian 4U Dan kita akan coba timbang berat total raket ini secara kosongan saja Jadi disini aku akan keluarin timbangan andalanku yang warna putih ini Dan kita coba timbang Oh mantep Disini untuk berat batangan atau berat kosongannya saja di angka 84 gram Jadi bisa disebut ini varian 4U Oke kita bahas ke poin selanjutnya yaitu balance point Untuk balance point pada raket ini Biasanya kalau seri asok gak pernah jauh dari raket head heavy Jadi pasti selalu head heavy Jadi buat kalian yang suka raket gebuk atau kalian yang suka smash Kalian bisa beli seri asok di Yonex Oke kita akan coba ukur berapakah balance point pada raket ini Wah kayaknya ini berat sekali Oh kayaknya ini tinggi ya Coba kita ukur dulu ambil titik tengah dan kita coba ukur Berapakah balance point pada raket ini Wow untuk kosongannya saja ini di angka 305 mm Jadi berasa sekali head heavy Jadi buat kalian yang suka gebuk Kalian suka smash Kalian wajib pantengin terus channel ini Karena di next content kita akan bahas raket ini bersama-sama Apakah raket ini sesuai perkataan subscriber-subscriber yang bilang raket ini Wow dan juga menjadi Dan mereka juga jadikan ini high end killer di tim Yonex Oke kita bahas ke poin selanjutnya yaitu soft Untuk soft kalian pasti terkejut dengan soft yang ada pada raket Astro 9 ini Yang dibuat sangatlah kaku Jadi kalian bisa lihat ini di speknya kaku Tapi yang aku rasakan ini bisa kukategorikan ekstrasif Jadi buat kalian yang mau cari raket Mid end yang kaku kalian pasti susah Dan disini kalian sudah bisa jadikan pertimbangan buat kalian yang suka raket kaku Kalian bisa beli raket ini selagi raket ini masih ada Oke kita bahas ke poin selanjutnya yaitu tension Untuk tension raket ini dapat ditarik sampai 28 lbs untuk varian yang for you Dan disini aku belum senar nanti aku kan Mungkin aku kan tarik sedikit lebih tinggi Dikarenakan raket ini dulunya pernah dipakai oleh atlet Harusnya ini dapat ditarik dengan tarikan yang tinggi Mungkin aku kan tarik 30 lbs Menggunakan senar andalan ku nanti Nanti kita akan bahas raket ini bersama-sama di next content Oke dan kita akan bahas ke poin selanjutnya yaitu gromet Untuk jumlah gromet pada raket ini berjumlah 76 mata etik Dan bentuk frame raket ini isometrik besar Jadi kalau kalian yang takut dengan frame raket kompak Kalian gak akan temukan di raket Astrox 9 ini Dan disini kalau Astrox 99 Pro itu grometnya 68 Dan disini untuk Astrox 9 ini masih seperti raket pada umumnya Yang berjumlah 76 mata etik Dan bentuk frame raket ini dibuat box frame Yang memang bertipikal raket serang Jadi buat kalian yang suka serang, suka smash Kalian bisa pertimbangkan raket ini Selagi raket ini masih ada Jadi sebelum raket ini bakalan langka lagi Dan bakalan harganya makin melambung Kalian bisa beli raket ini sekarang juga Atau kalian setelah nonton video ini dan kalian tertarik Kalian bisa beli raket ini Oke kita akan bahas ke poin selanjutnya yaitu cat Untuk cat aku bisa bilang perpaduan warna cat Dari raket Astrox 9 ini rapi Rapi sekali untuk raket jadul Aku bisa bilang ini sangatlah rapi Jadi untuk kualitas cat aku akan bahas di next content Jadi disini kita belum pakai raket ini Jadi aku gak bisa bahas kualitas catnya sekarang Dan untuk design chart aku bisa bilang ini keren sekali Mirip sekali dengan Astrox 9 Pro Oke aku akan keluarin Astrox 9 Pro ku Dan kita akan coba bandingkan ya Oke disini aku ada Astrox 9 Pro yang belum ku senar Kita akan coba head to head kan apakah ini sama Atau berbeda Oke kita coba yang tingginya dulu Tingginya Oke Tingginya sama dan untuk bentuk framenya kita coba Oke Untuk bentuk frame sedikit lebih lebar yang Astrox 9 Dikarenakan ini raket jadul wajar aja kalau dia lebih lebar Dan bentuk Oke untuk lebar dari framenya juga sama ya Jadi disini aku akan kasih video close up nya buat kalian Kalian bisa lihat nanti Oke jadi untuk sekilas raket ini mirip Dan untuk secara swing aku akan coba yang Astrox 9 Pro Wah Astrox 9 Pro emang berasa berat sekali Oke Untuk seri Astrox 9 Ini berasa lebih nyaman Jadi mungkin Raket ini bakalan lebih enak kupakai dibanding Astrox 9 Pro Yang gak pernah aku review di channel KMP Bapak Minton Jadi aku gak tau kenapa aku belum dapat feel nya Ketika aku menggunakan raket Astrox 9 Pro ini Semoga aja dengan bertambahnya jam terbang ku bermain Bapak Minton Di next konten aku bisa kalahin atau tak lukin raket 9 Pro ini Dan ku review di channel KMP Bapak Minton Buat kalian semua Oke jadi untuk saat ini aku bisa bilang Aku gak gimana intuit atau merasa feeling nya nyatu dengan raket 99 Pro ini Dikarenakan chromat nya yang 68 dan juga dia head heavy sekali Jadi buat aku pribadi untuk saat ini aku masih berasa Ini kurang cocok dengan kayak permainanku Jadi aku gak bisa atau aku gak berani aja ngerikul raket ini Untuk kalian semua Oke kita tinggalin 99 Pro Kita masuk lagi ke 9 Astrox 9 Oke untuk first impression aku bisa bilang Raket ini emang karakternya raket Astrox dari Yonex ya Yang memiliki swing yang pas namun berasa head heavy Namun berasa sekali bobot power yang akan dikeluarkan raket ini Bakalan besar sekali Buat kalian yang suka smash atau kalian yang posisinya hard hitter Atau kalian yang suka gebuk dan gebuk Kalian bisa pertimbangkan raket ini Selagi raket ini masih tersedia Jadi moga-moga aja di next konten aku akan bahas raket ini Secara jujur moga-moga aja ini cocok Dan kalian bisa menjadikan raket ini pertimbangan Buat kalian beli sebagai raket andalan kalian Oke mungkin cukup video aku kali ini Kalau kalian suka langsung aja tekan tombol like Comment dan subscribe dan di share ke teman-teman kalian Agar teman-teman kalian dapat manfaat-manfaat yang ada di channel KMP Bapintan ini Dan buat kalian yang punya pertanyaan seputar Astrox 9 ini Atau Yonex Astrox 9 ini Kalian jangan sungkan Kalian bisa tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar Aku kan job satu persatu dan akhir kata Jangan lupa smash dan jangan sampai salah beli raket Ciao